Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Ibu Profesor Dr. Elis Soliha Selaku dosa pembimbing skripsi saya Perkenalkan saya Mawadho Umis Soliha Dengan NIME 200551008 Mahasiswa program studi S1 Management Pada kesempatan ini Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya Yang berjudul pengaruh Celebrity endorsement, electronic word of mouth Dan produk placement pada konten Youtube Terhadap keputusan pembelian produk skincare Skin TV Studi pada pengguna skincare Skin TV di kota Semarang Latar belakang penelitian Penelitian ini dilatar belakang ini Oleh keadaan saat ini Dimana perkembangan cukup pesat dialami oleh industri kosmetika di Indonesia Perkembangan tersebut sejalan dengan trend saat ini Dimana produk perawatan body dan body care Telah menjadi salah satu kebutuhan utama Bagi kaum wanita Salah satu merek skincare yang baru muncul Yaitu Skin TV yang merupakan merek kosmetik Asal Kanada Yang langsung menjadi perbincangan di media sosial Dan berhasil meluduki sebagai peringkat kedua sebagai top brand perawatan wajah Berdasarkan data dari kompas dashboard Keberhasilan tersebut tidak lepas dari strategi pemasaran Skin TV Yang memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produknya secara luas Sebelum melakukan keputusan pembelian Konsumen dihadapkan dengan banyak pertimbangan Dan dipengaruhi oleh berbagai faktor Di sini dapat dilihat Adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu Mengenai keputusan pembelian Yang mendasari dilakukannya penelitian ini Berdasarkan adanya perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya Mengenai keputusan pembelian Maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Satu, apakah celebrity endorsement berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Skin TV di Semarang Dua, apakah electronic word of mode berpengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk Skin TV di Semarang Tiga, apakah produk placement pada konten Youtube memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian pada produk Skin TV di Semarang Adapun tujuan penelitiannya adalah Satu, bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh celebrity endorsement terhadap keputusan pembelian produk Skin TV di Semarang Dua, bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh electronic word of mode terhadap keputusan pembelian produk Skin TV di Semarang Tiga, bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk placement pada konten Youtube terhadap keputusan pembelian produk Skin TV di Semarang Hajian teori dalam perlitian ini menggunakan variable keputusan pembelian Celebrity endorsement, electronic word of mode, dan produk placement Keputusan pembelian merupakan proses ketika seorang pelanggan akhir memutuskan untuk membeli sesuatu Yang dimulai ketika mereka merasa butuh dan berakhir sampai kepada perasaannya setelah membeli barang tersebut Kemudian, celebrity endorsement merupakan periklanan yang menggunakan tokoh terkenal yang dikenal luas oleh masyarakat karena keahliannya Sebagai wajah iklan dalam berbagai media Electronic word of mode merupakan salah satu boron komunikasi pemasaran Yang menggunakan media internet untuk menghasilkan efek berita dari mulut ke mulut Produk placement adalah cara untuk mempromosikan suatu produk atau jasa Dengan cara muncul sebagai bagian dari plot cerita film atau cerita televisi secara natural dan tidak terlihat di buah-buah Dalam penelitian ini dilumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut H1 atau hipotesis 1 Celebrity endorsement berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian produk skin TV Hipotesis 2 atau H2 Electronic word of mode berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian Hipotesis 3 atau H3 Produk placement pada video konten Youtube berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian Sehingga modul grafis penelitiannya dapat dilihat pada gambar berikut Metode penelitian dalam penelitian ini Yang pertama, jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif menggunakan data primer Yang diperoleh dari respondent dengan cara menyebar questionnaire secara online dengan menggunakan media Google From Teknik penelitian sampel menggunakan metode purpositive sampling Dengan jumlah sampel minimal dalam penelitian ini sebesar 104 respondent Teknik analisis data yang digunakan yang pertama uji insumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas Alat analisis data yang digunakan alat analisis regresi linear berganda Dan uji FED model yang terdiri dari coefficient determinasi, uji F, dan uji hipotesis atau uji T Hasil penelitian dan pembahasan Karakteristik respondent pada penelitian ini dibedakan menjadi tiga Yang pertama, karakteristik berdasarkan jenis kelamin Dilihat pada grafik, dari 135 respondent 73,3% merupakan wak perempuan Dan 26,7% merupakan laki-laki Yang kedua, berdasarkan usia Dilihat pada grafik, dari 135 respondent 68,1% berusia 20-24 tahun 30,4% respondent berusia 25-29 tahun Dan 1,5% berusia 30-34 tahun Yang ketiga, karakteristik berdasarkan pekerjaan Dilihat pada grafik, dari 135 respondent 66,7% merupakan seorang pelajar atau mahasiswa 26,7% karyawan swasta 5,2% berprofesi sebagai PNS Dan 1,5% sebagai wira usaha Selanjutnya, pada tabel menunjukkan hasil uji validitas Yang menunjukkan nilai KMO dari masing-masing variabel Lebih besar dari 0,5 Artinya, seluruh sampel memenuhi kriteria Dan dapat dilakukan analisis Begitu juga dengan nilai-nilai faktor Yang menunjukkan hasil lebih besar dari 0,4 Artinya, setiap indikator dari variabel dinyatakan valid Tabel selanjutnya menunjukkan hasil uji validitas Yang menunjukkan bahwa masing-masing variabel Memperoleh nilai KMO lebih besar dari 0,6 Sehingga disimpulkan bahwa Masing-masing variabel dinyatakan validitas Dan dapat dilakukan untuk pengujian selanjutnya Tabel selanjutnya menunjukkan hasil dari analisis regresi Yang diketahui nilai standard best coefficient Atau nilai beta Dari celebrity endorsement adalah 0,489 Electronic world of mode 0,187 Dan produk placement 0,308 Nilai tersebut menunjukkan bahwa Tiga variabel tersebut memiliki pengaruh positif Terhadap keputusan pembelian Hasil pengujian selanjutnya pada tabel Menunjukkan coefficient determinasi Mendapat nilai 0,703 Yang artinya, 70,3% Keputusan pembelian dapat dijelaskan Oleh celebrity endorsement, electronic world of mode Dan produk placement Sedangkan 29,7% lainnya Dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian Hasil pengujian selanjutnya yaitu hasil Uji F Yang menunjukkan masing-masing variabel Memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Yang dapat disimpulkan bahwa Variabel independen secara simultan Berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian Hasil uji hipotesis atau uji T Yang pertama dari celebrity endorsement Memperoleh nilai signifikansi 0,000 Lebih kecil dari 0,05 Disimpulkan bahwa celebrity endorsement Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap keputusan pembelian Sehingga hipotesis pertama atau hal satu Diterima Kedua, electronic world of mode Memperoleh nilai signifikansi 0,039 Lebih kecil dari 0,05 Dapat disimpulkan bahwa Electronic world of mode Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap keputusan pembelian Sehingga hipotesis kedua atau hal dua Diterima Yang terakhir Produk placement memperoleh nilai signifikansi 0,001 Lebih kecil dari 0,05 Dapat disimpulkan bahwa Produk placement Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap keputusan pembelian Sehingga hipotesis ketiga atau hal tiga Diterima Yang terakhir Setelah hasil analisis Maka dapat ditarik kesimpulan Pada penelitian ini Yang pertama Celebrity endorsement Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap keputusan pembelian Pada konsumen skincare skin tipik Yang diartikan bahwa Menggunakan celebrity endorsement Untuk mempromosikan Skincare skin tipik Dapat menarik perhatian konsumen Dan mendorong konsumen Dalam memutuskan pembeliannya Kedua Electronic world of mode Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap keputusan pembelian Pada konsumen skincare skin tipik Yang artinya Bahwa electronic world of mode Saat ini Sangat efektif Untuk mempromosikan produk Dan mampu mempengaruhi Keputusan pembelian Yang terakhir Produk placement Berpengaruh positif dan signifikan Terhadap keputusan pembelian Pada konsumen Skincare skin tipik Yang artinya Produk placement Dengan menempatkan Secara tidak langsung Produk skin tipik Di konten video youtube Mampu mempengaruhi konsumen Untuk memutuskan pembeliannya Artikel skripsi ini Telah terbihan di Management Studies and Enterprise Resip Jurnal Volume 5 Nomor 1 2024 Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan Atas kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas waktu dan perhatiannya Terima kasih.